Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Seremoni Wisuda Institut Agama Islam Al-Azhar Kota Lubuk Linggau Tahun ini cukup berbeda Karena sebelum hari H pihak panitia audiensi ke beberapa pihak Seperti Kapolres, Puskesmas, dan pemerintah setempat Agar Wisuda di Balorong Smart Hotel Lubuk Linggau berjalan dengan lancar Institut Agama Islam Al-Azhar Kota Lubuk Linggau Kembali menggelar sidang senat terbuka Dalam rangka Wisuda Sarjana Angkatan 11 Dan Pasca Sarjana pertama yang digelar pada Sabtu 19 Desember 2020 Melaksanakan Wisuda di saat pandemi COVID-19 saat ini tidaklah mudah Banyak proses yang harus dilakukan Yaitu audiensi ke beberapa pihak Seperti Kapolres, Puskesmas, dan pemerintah setempat Yang dapat menjamin kegiatan yang melibatkan keramaian Sehingga dapat diterima dengan baik Selain itu syarat utama dalam kegiatan tersebut Memastikan bahwa pihak penyelenggara dapat mematuhi Segala prosedur keselamatan yang dianjurkan Seperti menyiapkan alat pelindung diri Seremoni Wisuda kali ini sangatlah berbeda dari tahun sebelumnya Karena seluruh panitia penyelenggara peserta Wisuda Baik Strata 1 maupun Pasca Sarjana Pada tahun ini harus mentaati protokol kesehatan Yang sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah Seperti memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan Dan akhirnya keinginan Wisudawan dan Wisudawati Dapat terwujud untuk melaksanakan Wisuda pada tahun ini Sebanyak 19 peserta Wisuda dari Pasca Sarjana dan 61 Sarjana Strata 1 Yang di Wisuda pada tahun 2020 Dengan total keseluruhan Wisuda dan Wisudawati 80 peserta Rektor Institut Agama Islam Al-Azhar Kota Lubuklinggau Dr. Giyai Haji Ahmad Mansur mengatakan Walaupun mereka belajar dengan sungguh-sungguh Tetapi jangan karena mereka euforia atas keberhasilannya Kesuksesannya kemudian lupa terhadap Tuhannya Ia berpesan kepada mereka agar selalu ingat Allah SWT Mereka sudah menyelesaikan studinya Tapi jangan karena mereka euforia dengan keberhasilannya Kesuksesannya menyelesaikan pendidikannya Kemudian lupa terhadap Tuhannya Karena pesan yang pertama kepada mereka adalah Ingat Allah Karena Menaruhkanlah seluruh takut orang saja Semuanya Siapapun orangnya Dia akan tahu dengan Tuhannya Karena tahu dirinya sama Sebenarnya disini pelajaran agar Semua orang mencoba Melihat potensi dirinya Melihat potensi dirinya Apa yang bisa dikembangkan di masyarakat Apa yang bisa diperbuat Jangan sampai Hanya berpatokan Berpegangan kepada ijazah Nah kalau orang hanya berpegangan kepada ijazah Maka dikhawatirkan nanti Ketika Luang-peluangan Yang berkaitan dengan ijazah itu Tidak didapatkan Nanti masalah stres Maka tidak akan produktif Dan mereka tidak akan berhasil Rajab Austin Silampari TV Melaporkan